Guys, kesehatan gigi memang sangat penting ya untuk dijaga. Fungsi organ tubuh yang keras ini sangat vital dalam proses awal penghalusan makanan sebelum dicernal lebih lanjut di dalam tubuh. Makanya, dari kecil kita sudah diajarkan tuh oleh orang tua kita buat rajin-rajin menggosok gigi minimal 2 kali sehari. Tapi, kalau kasusnya kayak yang satu ini, mungkin kamu bakalan bingung gimana cara menggosoknya ya. Pada tahun 2014 lalu, seorang pria Arab Saudi pergi ke dokter dengan keluhan misterius guys. Pria berusia 22 tahun ini mengaku sering banget mengalami mimisan tuh hingga setidaknya sekali dalam sebulan. Umumnya sih, mimisan terjadi karena udara yang terlalu kering dan menyebabkan pembuluh darah halus di dalam hidung pecah. Tapi, setelah dokter melakukan pengecekan dengan endoskopi, ternyata ditemukan ada gigi yang tumbuh di hidung pria tersebut dan inilah sumber masalahnya guys. Loh-loh, bisa gitu ya? Tim dokter pun langsung mengambil tindakan operasi untuk mencegah kemungkinan lain yang lebih buruk. Terlihat gigi tersebut cukup besar dengan panjang kurang lebih 2 cm. Detail kasus ini pun diunggah dalam American Journal of Case Reports sebagai bahan pembelajaran untuk tim medis lain. Nah, masih dengan kasus yang mirip, pada tahun 2019, seorang pria asal Denmark berkonsultasi dengan dokter dan mengeluh bahwa selama 2 tahun terakhir, lubang hidung kirinya terasa pengap, berair, dan kehilangan kemampuan untuk mencium bau. Bukan karena terserang virus atau semacamnya. Tim dokter malah mendeteksi sebuah gigi besan berada di sana. Operasi pengangkatan pun dilakukan dan nampak gigi tersebut berukuran hampir sama dengan tutup pulpen, loh. Weleh-weleh. So, kalian mungkin jadi penasaran ya? Sebenarnya ini penyakit apa sih? Well, kondisi gigi yang tumbuh di hidung dinamakan Intranasal Retained Tooth. Kasus ini sangat langka, di mana hanya terjadi pada 0,1 hingga 1 persen dari total populasi manusia. Penyebabnya sih bisa karena trauma wajah pasca mengalami benturan yang membuat gigi pada rahang bergeser dan akhirnya malah tumbuh di rongga hidung. Selain itu, gangguan perkembangan seperti bibir sumbing juga dapat memicu kondisi ini. Saat sebuah gigi masuk ke rongga hidung, bukan hanya menyumbat pernafasan, tapi sistem imun kita juga akan merespon karena mendeteksi sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana. So, peradangan pun akan muncul. Dari sini, berbagai kejala pun akan mulai terlihat seperti hidung mengeluarkan cairan, mimisan, hingga perasaan ada sesuatu yang menyangkut di hidung. Nah, kalau kamu merasakan hal-hal tadi, segera cek ke dokter ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kalau kamu pikir keberadaan gigi di hidung sudah sangat aneh, gimana nih dengan yang satu ini? Percaya atau tidak, ternyata gigi juga bisa tumbuh di dalam sebuah tumor lho? Dalam istilah medis, kondisi ini dikenal dengan teratoma. Ini adalah jenis tumor langka yang dapat mengandung jaringan dan organ yang berkembang sempurna di dalamnya, misalnya rambut, otot, dan gigi guys. Tumor ini paling sering terjadi di tulang ekor, ovarium, hingga testis lho. Weleh-weleh, serem bener ya? Teratoma pun ternyata bukan penyakit barulah, melainkan sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Pada tahun 2017, sebuah tim arkeolog berhasil menemukan sebuah tumor di sebuah makam dekat Church and Convent of Carmo di wilayah Lisbon, Portugal. Tumor teratoma dengan lebar 4,3 cm ini terlihat masih utuh lengkap dengan gigi yang menempel tuh. Diketahui makam tersebut dipakai pada tahun 1400-an hingga 1755. Jadi tumor tersebut kira-kira sudah berumur 200 hingga 600 tahun, guys. Wih, tua bener ya? Gimana nih menurut kalian? Nih guys, itu tadi informasi yang dapat TSP bagikan kepada kalian semua. Semoga Pinats Geng sehat-sehat selalu ya. Oh iya, jangan lupa tekan tombol like dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian ya, guys. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa and have a nice day!